Intro Yo, welcome back to my channel Sukri Lahipratama Oke teman-teman ya Oke oke, aku udah paham Pasti kalian tuh bingung, bang Itu kodenya di hotel Kodenya Vicky ngambil di bagasi Santai Santai, kalem, hirup Karena disini ada bewa merah Yang siap membongkar dimana Keberadaan Vicky Ini sudah valid 100% Saya bisa menjamin ini dengan Apa ya Dengan 100% valid Tapi seperti biasa Sebelum aku mulai reaksionnya Aku sarankan teman-teman yang Belum mensubscribe channel Cek subscribe dulu lah Jangan lupa like dan komentarnya juga Agar kalian tidak ketinggalan Dari video-video update setiap harinya Oke Santai, kita bahas Satu persatu Kemarin Kita udah Udah ini Udah Lacak nih Dimana sih Vicky fotonya gitu Dan aku menggunakan ilmu yang pernah Dianugerahkan oleh Biji Orca Sorry ya Bukan Biji Orca ya Biji Orca Aduh seneng kali aku bisa mecahkan kode malam ini ya Dan Disini kita tahu bahwa dia tuh berada di Bandara Soekarno Hatta 3 Mau lu muncul nih komentar Vicky akan ke Turki Akan ke Kazakstan katanya Mau kerjasama bareng Ini Pihak dari Kazakstan Gutaan besar Indonesia yang ada di Kazakstan Atau Mau ke Apa Korea Karena Adeknya Vicky tuh Sambil foto Pemaren tuh bilang Sarangheo Sarangheo Anjir Itu Beneran Berbahaya sekali ya Liar sekali itu Biawak merah itu Berpikirin sampai kejauh itu kalian ya Dan Yang terakhir itu Kemana ya Ke Rusia ya Karena dia tuh punya janji Sama temennya Mau ke Rusia kan Akhirnya Kita Validkan itu ke arah Turki Masih banyak gak percaya Bang gak mungkin Vicky ke Turki Ngapain dia ke Turki Dan Lihatlah dia tuh Tadi ngebalas DMnya Si Ini Bukan balas DM ya Nge-like postingannya Vicky Vicky fans gitu Gak mungkin dia ke Turki Oke Kalian masih Meragukan insting Biawak merah gitu Aduh Aduh Kita bongkar satu persatu Anak-anak muda Jadi Ini Beneran susah ya Tapi aku udah Ngeh disini Karena aku ngeliat Ini tuh kayak Ah gitu Pernah aku ngeliat ini gitu Walaupun Harus di zoom seribu kali gitu Aduh Yang disini Ini ada kata Ande Ande ini Ini aku gak valid ya Kalau yang Ande ini Cuman Ada yang DM Katanya ini adalah Tempat pengalaman Mengambilan bagasi Yang ada di Turki Aku masih gak berani Rexen Dan speak up Karena aku gak yakin gitu Satu persen infonya Dan itu baru Satu jam yang lalu Dan aku udah prediksi Kurang lebih Jam 8 Jam 9 Bakalan ada Kode lagi Nah Ternyata bener Nah Ini dia Ini kode Di jam 8 Tadi ya Kurang lebih Setengah jam yang lalu Dia bilang Kan istirahat dulu Aku mencoba Mengetik-ngetik gitu kan Mencari hotel-hotel Yang ada di Rusia Korea Utara Eh bukan Korea Maksudnya Korea Gak sebut nama Korea Utara ya Korea Habis itu Nyari di Kazakhstan Nyari di Ankara Dimana lagi ya Tadi ku cari ya Di Malaysia Kemungkinan dia ke Malaysia Aku pikir kan Karena RGB kan Itu kayak room gaming Jadi Setelah aku Ngulik-ngulik teman-teman Kalian bisa jari Namanya ini Yotel Istanbul Airport Nah Yotel air Yotel Yotel Bentar Mana dia tuh Gambar hotel Dimana Vicky juga Foto Fotonya kayak Vicky disana Ini Nah Ini Nah Bandingin dengan fotonya Vicky Teman-teman Nih Warna ini Eh warna ini Apa namanya Kacanya Lihat kaca satu Lihat yang ini satu Kacanya peta Eh ya Peta tapi di atasnya tuh Nggak runcing kan Nah Sama coy Posisinya pun sama gitu Gimana Ini cuma dibedain Sama RGB-nya aja coy Diganti sama lampu RGB Tuh Tuh Kalian bisa Gimana Gimana Kalian Kalian Percaya kan Dengan biabak merah kali ini Wih Tapi gini teman-teman Walaupun kita udah tau gitu Posisi Vicky ada di Istanbul Aku Ehm Mohon maaf nih Nggak bisa yakin Satu persen Bahwa Vicky akan membuat konten Dengan Tukba Ehm Atau ini akan menjadi season ketiga gitu Dikarenakan Tukba Di Ankara Satu Yang kedua Tukba itu baru masuk Jadi Kemungkinan besar dia nggak ada Waktu libur Kecuali hari minggu libur ya Besok kan minggu nih Besok minggu Eh Ya besok minggu Jadi Adalah kemungkinan Vicky yang kesana Ke Ankara Kan butuh 4 jam Kalau nggak salah Kalau naik pesawat dari Istanbul Kalau nggak salah Cuma 1 jam lah Kalau dari Istanbul ya Nah Jadi Ehm Aku masih Memilah-milah lah Kemungkinan besarnya Kalau beneran mau Bikin season ketiga Berarti besok Vicky harus berangkat lagi Dari Istanbul ke Ini Ke Ankara Itu 1 jam waktunya Aku udah cek Tiketnya ya Dan kalau seandainya Vicky naik bus Itu butuh 4-5 jam Nah Kalau untuk kereta Nggak salah 4 jam juga Jadi Aku nggak yakin 100% Dia akan Ke Ankara Buat bikin video Barang Tukba Karena Kan ini juga Vicky pernah bilang Kalau dia tuh Mau bikin konten Barang Ini Teman-teman Dia yang lain Mungkin ada gitu Teman-teman Turki Dia kan banyak juga Teman-teman Yang ada di Turki Waktu itu Siapa ya Akmal Atau segala macem Lupa aku namanya Tapi mereka juga ada Di Turki kan Nah Abis jadi Vicky bikin konten Barang mereka Jadi Aku harap Kalian tuh Bersabar dulu Untuk memastikan 100% Apakah dia dengan Tukba Bikin konten Bantubah atau tidak Tapi kalau aku Ngasih persentase 70% 80% Karena mengingat Lokasinya itu Cuman Beda Satu jam Jadi Sangat ada Kemungkinan besar Vicky akan Berangkat ke sana Dan seandainya Beneran hari Minggu itu Tukba libur Maka Vicky akan Membuat konten Bareng Tukba Di hari Minggu itu Lagian Kode yang diberikan Oleh mama Eva ini ya Itu Sangat kuat sih Biasanya Mama Eva ngomong Kayak gini Kalau Vicky Berangkatnya ke Turki Kalian ingat lagi deh Waktu Season kedua Vicky pamit Diantarin sama orang tuanya Ke Ini Ke bandara Mamanya ngomong Persis kayak gini Dan juga Kalau seandainya Temen-temen gitu ya Apa namanya Mikir Vicky itu Akan ke Apa namanya Kayak Korea Selatan Dan negara-negara lain Itu kayaknya Kemungkinan besar kecil Dan gak mungkin lah Kalau menurut aku Dari kemarin aku bilang gitu ya Karena Ada negara yang masih berkonflik Ada yang butuh visa Sedangkan Vicky itu Dia gak ada visa Belum ada yang urus visa kan Dia cuman Beberapa Berapa jam Habis itu dia Udah berangkat Waktu di Pekanbaru pun Dia cuman satu hari Ya kemungkinan besar Aku Yakin gitu ya Dengan pendapat kalian Aku setuju lah Kalau Vicky itu Beneran Cuman pergi pamit Waduh Aku beneran senang Malam ini temen-temen Karena aku berhasil Membongkar hotel Ini hotel tanpa clue Dan aku gak sendiri ya Ada tim-tim Dari Biawak Merah Yang berhasil Membantunya Ya walaupun Mungkin Kalau buat Berang-berang Kalian itu Mengganggu privasi Vicky Kenapa Kalau mencari-cari hotelnya Halah Itu bukan mengganggu Kita tuh dikasih kode Ayo tebak aku Dimana Ayo Aku kita disini Udah sampai Ini kan kode Kita harus cari nih Dimana Dia tuh nantangin Vicky tuh nantangin Kita Jadi Bisa gak kita tuh Nyari dia Lokasinya dimana Posisinya gimana Wedeh Mantap-mantap-mantap Seru sih Seru asik-asik Kalau seandainya beneran Season 3 Aku gak sabar Nunggu videonya Aduh Aduh Full senyum lah Kita hari ini Teman-teman Banyak kode yang kita dapat Banyak juga Informasi yang kita dapat Mudah-mudahan Gitu ya Videonya Vicky tuh Sesuai dengan harapan kita Baitu bareng dengan Unituba Oke Mungkin saya sekian dulu Video pada malam hari ini Sampai jumpa di video-video Update selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video Sampai jumpa di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video